Itu sempat ada tanggapan gak sih dari Ketua Umum, dari Pak Surya Paolo gitu dengan penunjukan dari Bang Sahroni ini untuk soal Formula E ini? Saya yakin dan percaya pasti Pak Surya akan dukung. Pasti akan dukung. Karena Pak Surya itu sangat amat berpikir visioner ya. Dia melihat bahwasannya Indonesia ke depan adalah Indonesia yang ramah terhadap lingkungan. Ada energi terbarukan, jadi suatu bangsa yang maju, bangsa yang bisa lebih daripada bangsa-bangsa yang lainnya. Jadi kempen yang dibangun di Jakarta ini kita lihat dari sisi variable berada. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin di peraksi lain yang misalnya yang mengajukan interplasi melihat ada proses yang mungkin tidak sesuai. Itu proses. Jadi kita bisa berdebat di situ, kita bisa duduk bicara, kita bisa lihat bahwasannya ini adalah proses yang mungkin ada yang berbeda pendapat. Dan itu sah-sah saja, itu di Amerika Politik. Tetapi kita harus lihat tujuannya. Goal-nya itu apa? Tujuannya ini sangat amat baik. Ini kan kempen. Kempen Indonesia di mata dunia tentang Indonesia yang siap menuju modern era. Kita lihat itunya gitu. Jadi kenapa kita harus mensukseskan ini? Kenapa kita harus mendukung ini? Karena kita lihat end result-nya. Tapi dalam proses yang mungkin ada permasalahan, ya biarkan orang-orang yang mempunyai kapasitas untuk menyelesaikan permasalahan itu untuk selesaikan. Contohnya, udah ada laporan kepada KPK. Biarkan KPK selesaikan itu. Kalau misalnya ada permasalahan di situ, ya silakan. Itu kan proses hukum. Tapi jangan kita, karena melihat ada sesuatu hal yang tidak pas itu, mengabaikan suatu harapan, tujuan, goals yang ingin kita capai sebagai suatu bangsa. Nah, di situ positioningnya yang saya yakin oleh seorang Suriapala. Seburuk ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Serius? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar diri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.